Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel Beberana Helmet Hari ini gue punya sesuatu yang beda ini dari helm KYT Gue bakal nge-review helm KYT Nekres Jadi yang versi karbon Nah untuk KYT Nekres ini yang gue punya Versi karbonnya itu yang untuk kres Jadi walaupun namanya sama Nekres Tapi ada yang versi massal dan ada yang versi untuk kres Nah untuk yang penasaran Ada sesuatu hal yang baru soalnya Tonton aja videonya sampai selesai Jadi jangan dilewatin Tentunya pantengin terus Channel Beberana Helmet Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe Buat subscribe channel ini Oke terima kasih buat yang sudah subscribe Oke kita langsung aja ke pembahasan Ke helm KYT Nekres Ini gue ada Satu buah helm KYT Nekres Ini dengan Sesuatu yang baru Nah sesuatu yang barunya itu apa Langsung aja buat yang penasaran Langsung buka helmnya Oke ini kemarin Semalam gue baru ngambil Kebetulan untuk helmnya ini Jadi tapi sayangnya ini yang gue dapet Size-nya big size Alias size besar Untuk size yang gue dapet ini XL Jadi kalian untuk yang Order KYT Nekres Seperti ini Dia dapet sarung Bukan tas lempang ya Oke langsung gue buka aja Sarungnya Buat kalian yang penasaran Sama KYT Nekres-nya Oh iya gue mau ngerti juga Kalau kalian mau order Nekres ini Bisa Tuh Ini yang versi race Yang full carbon Jadi Ini penampakannya Untuk yang full carbon Nah Apa sih yang baru Nah nanti dulu Kita lihat-lihat dulu aja Penampilannya Carbonnya ini Ini helmnya Henteng banget Sumpah jujur Henteng banget Tuh Ini yang biasa Dipake Pembalap-pembalap Lokal Sekarang sudah Udah pake Nekres Kalau untuk yang versi race Sendiri Dia dari Pembelian itu Kalian langsung dapet Fisornya satu Warna hitam Atau warna smooth Karena Rata-rata Untuk dipakai race itu Dia menggunakan Fisor hitam Nah Dari KYT Nekres ini Size-nya XL Kalian bisa lihat Yang gue dapet ini XL Tentunya Kalau Nekres XL Ya Salnya berbeda Dengan Helm KYT yang lain Seperti KYT Pendeta 2 Yang beda hanya dari busa Jadi untuk yang Nekres ini Dia beda dari Selnya sendiri Untuk M dan L itu sama Untuk X beda sendiri Dan XL Pun beda sendiri Nah dari Nekres ini Yang kalian lihat Karbonnya mewah banget Ini asli full carbon Selong banget Nah untuk beratnya ini Disini 1350 plus minus 50 Jadi enteng banget kan Enteng banget Ringan banget Pasti nyaman banget Yang pastinya Karena yang buat balap Sistem penguncinya Sudah double daring Kalian ada yang lihat yang berbeda Kira-kira Ada yang bisa nebak Apa yang berbeda Dari Nekres Versi terbaru ini Mungkin ini masuk-masukan Dari para pembalap Yang udah pake Nekres Yang dapet info Yang gua dapet Seperti itu Jadi ada sifatnya yang beda Kalian bisa ngeliat Apa yang beda Dari Nekres ini Selain dari pisarnya Langsung dapet hitam Ini untuk perbedaannya Yang Res dan yang masal Itu tulisan KYT nya Dia dari segi ukurannya Lebih besar Nah sama untuk yang versi Res Dia ada logo KYT nya Di bagian samping Kiri dan kanan Nah untuk perbedaannya Jadi kalau kalian Ngecek itu Res atau masal Bisa lihat dari secara fisik Dilihat dari stikernya Jadi di kiri kanan Ini ada tulisan KYT Cukup besar banget Sama logo depan Ini yang di atas Kalau untuk yang Res Lebih besar Dibanding yang masal Kebedaan secara fisiknya Terus untuk visor Dia langsung dapet yang hitam Dia mantep kan Jadi gak usah beli-beli lagi Paling kalau mau ganti Redium boleh Biar tambah keren Ventilasi atas Gak ada double visor Yang double visor itu ya NFR Untuk galilinya Ventilasi Atas Sama aja sih Jadi Bahannya full carbon Kecuali wingnya ini Spoilernya Dia bukan Carbon Carbun Ventilasi yang atas Jadi karbon Yang bahan full carbon Helmnya Keras banget Beneran Carbon Mewah banget Gue lihat Keren dah pokoknya Alhamdulillah kali ini Nih gue infoin Buat yang kalian yang penasaran Apa sih yang baru Nah Dari busanya Jadi busanya Ada perubahan Atau Upgrade lah Dari yang sebelumnya Versi Res atau Masalnya Recana sih Katanya Semua Mau yang masal Ataupun yang res Dia busanya Bakal seperti ini Dapat pembaruan Ringgatnya pun Berubah Dari yang modal lama Yang sama Kayak NFR Kita bandingin aja Dengan NFR Tapi Untuk NFR Ini ada perbedaan sih Disininya Kalau dibandingkan NFR Yang pasti sih Busanya modal baru Kalian bisa lihat Busanya baru Ini Gak tau ini Berfungsi atau enggak Ini Kayak emergency gitu Takutnya Kalau ditarik Putus Putus aja sih Kayak Sistemnya emergency Quick release Quick release Oh ya Namanya Gue lupa Ini sih Recommended Banget Buat kalian Buat Mau pake harian Ataupun Res Elmen nyaman Banget Enteng Banget Kalau Kalian Penasaran Kita bongkar aja Busanya Gimana Bongkar aja Atau enggak Kita eksekusi Menasaran Jadi gue gak punya Yang Masalnya sih Jadi gak bisa Buat perbandingan juga Sebenernya Tapi intinya Ini Busanya Modelnya Baru Dibanding yang Sebelumnya Kebetulan yang Masalahnya Lagi susah Banget Belum Belum Beredar Lagi Nah Atau Bongkar aja Misalnya Kita kepoin Apa aja Yang baru Katanya sih Dengar-dengar Seperti ini Jadi Di Diklaim Lebih baik Daripada yang sebelumnya Pastinya Soalnya kan ini Upgrade Maksudnya Soalnya Karena Banyak Complain Mungkin Berisik Atau Noisenya Agak lumayan Skin guardnya Kalau kemarin Itu cuma Hanya jepit aja Sekarang ada Ininya Apa ya Gue nama Yang gak tau Pokoknya Ini Bisa nempel Kuat banget Kalau yang kemarin Kan hanya Dijepit Kesini Jadi Dijepit aja Karena Mungkin Bisa lepas Kalau untuk Crash Mungkin Ini Lebih kuat Lebih aman Lantuk Dari Busanya Tuh Kebedaannya Ini Lebih panjang Kalau kemarin Hanya Hanya Segini Aja Lurus Fungsinya Dudukannya Masih Sama Untuk Busanya Masih Sama Oh Iya Jadi Buat Emergensi Jadi Saat Mau Lepas Tanpa Harus Ngempot Ngempot Ini Soalnya Ini Dijahit Juga Kesini Buat Emergensi Jadi Ini Tarik Langsung Lepas Berarti Iaman Berarti Berfungsi Dengan Baik Tadi Sebelum Dibuka Gue Ngeri Karena Nggak Ngeliat Takutnya Sampai Sini Saja Ke Respi Ya Respi Kemarin Ada Kayak Gini Cuma Nggak Berfungsi Kayaknya Ini Kalau Ini Emang Berfungsi Dia Tarik Saat Emergency Lepas Langsung Lepas Ini Pengait Terus Ini Sebenarnya Kalau Yang Masalah Untuk Pasang Intercom Atau Untuk Kray Yang Res Ini Dia Nggak Ada Dudukan Buat Pasang Intercom Sepulit Aja Disini Misalnya Tukang Sebelah Kiri Cek Misalnya Sama Yang Ini Menjahit Tidak Masih Menjahit Kesini Jadi Lebih Kuat Buat Tertarik Mantap Si Upgrade Lumayan Kembaruan Ini Size XL XL Size Untuk Crown Pad Kalau Crown Pad Gue Bilang Masih Sama Sama Yang Pad Sebelum Masih Sama Sih Kalau Untuk Crown Pad Dalam Yang Sih Beda Dengan Yang Usah Untuk Dari Segi Bahannya Mungkin Ada Pembaruan Karena Lebih Lembut Pegang Lebih Lembut Sama Ada Embos Kyt Disini Untuk Yang Penasaran Sama Dalamnya Kayak Gimana Untuk Dalam Yang Res Dalam An Res Ada Tulisannya XL 1 Res Ada Tulisannya Res Mungkin Kalau Yang Masal Gak Ada Jadi Cuma Tulisan Saja XL Size Atau IPS Kalau Untuk Yang Res Disini Ada Tulisannya Keterangan Enek Res Oke Mantep Bahannya Full Carbon Untuk Kelong Untuk Mekanisme Ventilasi Dia Belum Carbon Kalau Kalian Bisa Kebawa Ini Serhat Kelihatan Nah Disini Kelihatan Carbon Sini Kelihatan Carbon Carbon Composite Keren Banget Nah Untuk Info Harga Jadi Kalian Kalau Mau Harder Ini Harganya Kisaran 4 Juta Jadi Harganya Ada 4 Jutaan Info Lagi Kalau Untuk Di Katakanlah Galeri Kalau Untuk Di Galeri Itu Yang Carbon Polos Ini Yang Gue Tahu Memang Gak Ada Jadi Kalau Untuk Yang Masalnya Di Produksi Itu Cuma Ada Carbon Di Yellow Di Red Sama Prisma Nah Untuk Carbon Polos Ini Belum Masuk Ke Galeri Galeri Kayak Itu Terdekat Jadi Cuma Apa Ya Penjual Penjual Tertentu Aja Yang Punya Snake Res Yang Full Carbon Kayak Gini Keren Banget Sik Kalau Kata Gue Kalau Pembuat Turing Harian Pasti Nyaman Banget Dengan Bobot Elm Seenteng Ini Brand Lokal Yang Mumpuni Banget Cajang Balap Pun Udah Terbukti Kayak Gimana Hebatnya Terus Apalagi Yang Gue Bahas Mungkin Di Range Harga Segitu Dibanding Lo Beli Helm KW Lo Mending Beli Lebih Baik Beli Helm Ini Nah Mungkin Kata-kata Bijak Itu Dari Segi Penampilan Kalau Orang Ngerti Helm Tahunya Pasti Keren Banget Enek Carbon IET Carbon Ini Bukan Cuma Motif Carbon Tapi Emang Bahannya Bener Bener Carbon Beda Dengan Yang Carbon Look Kalian Kalau Di Video Kayak Gini Si Kelihatan Kayak Solid Polos Padahal Carbon Ini Kalau Kena Sinar Matahari Mantul Banget Kelihatan Serat 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 Memah Banget Kelihatan Emang Carbon Pisau Sudah Hitam Apa Lagi Coba Yang Pasti Si Wajib Banget Kalian Punya Kalau Emang Seneng Riding Cintailah Produk Produk Lokal Cucok Banget kalau untuk tetangganya NHK gue kebetulan belum punya helmnya memang keberan helmet nggak nyetok NHK dulu sementara ini sementara ini ya mungkin kedepannya nanti bisa ada lagi ini GPR tag nya oke mungkin dari kaitan ekres ini ditunggu yang mau order cuma sayangnya ini satu piece hanya CXL kalau untuk PO mungkin bisa sebulan kau sekarang 2 bulan kalau masalah terima PO nya cuma ya kalian harus bersabar kalau emang mau PO jangan minta buru-buru sekarang kan kita masih ada ke pabrik langsung beda dengan kadang ready stock ready stock juga sekarang yang gue lihat di pasaran NHK emang lagi susah remang belum produksi lagi mungkin bulan depan atau tahun depan kita tunggu aja mungkin dari gua reviewnya hari ini seperti itu aja untuk HTNX nya ini buat kalian yang mengorder silahkan bisa kontak kontak pebriana helmet jangan lupa juga buat follow Instagram at pebriana underscore helmet oke kali lagi at pebriana underscore helmet jangan lupa di follow sama terima kasih buat yang sudah nonton buat yang sudah subscribe terima kasih banget buat kalian yang yang belum subscribe ditunggu subscribe-nya di klik aja tombolnya ingat subscribe itu gratis di jangan sampai nggak di subscribe Oke dari gua mungkin itu aja terima kasih buat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati